Masya Allah, begitu indahnya vila dan glemping yang ada di tempat wisata ini. Di kelilingi aliran sungai yang jernih membuat tempat ini makin asik untuk staycation. Rimbunnya pepohonan dan kiyu sungai di depan mata juga akan membuat pikiran jadi lebih tenang. Adanya kafe dan spot kumpul yang asik bisa dijadikan tempat kumpul bareng teman atau pasangan. Apalagi menjelang malam suasananya makin syahdu dan menenangkan banget guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Masih dengan saya Hafiz Samariza di channel yang akan ngajak kalian jalan-jalan virtual. Sekaligus kami juga akan merekomendasikan tempat-tempat wisata keren yang bisa kalian jadikan destinasi liburan bareng keluarga. Oke guys, kali ini kami mau liburan ke alam dimana ada tempat wisata yang masih baru dan lagi viral. Empat bulan lalu kami sudah coba glempingnya dan kali ini kami mau cobain sensasi stay di tipe villanya yang mana terdapat aliran sungai yang airnya ini Masya Allah jernih dan segar banget. Dan nanti kami juga coba update fasilitas baru apa aja yang ada di sini. Nah daripada penasaran seperti apa tempatnya, tonton video ini sampai habis karena kami akan jelaskan mulai dari rute, harga, fasilitas, dan cara pemasanannya. Dan buat kalian yang baru gabung di video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman dan keluarga kalian. Oke, tempat wisata yang akan kami kunjungi kali ini bernama Taman Kopi Guntang yang berlokasi di Jalan Gunung Puntang, Pasir Mulia, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari Jakarta dibutuhkan waktu sekitar 4 jam aja jika menggunakan kendaraan roda 4. Dari Jakarta, kita lewat tol Jakarta Cikampek nanti lanjut ke tol Cipularang sehabis itu kita keluar di pintu tol Soraja. Kalau sudah keluar tol, kalian bisa ikutin maps, yang terpenting kalian wajib lewat jalan yang kami infoin agar tidak nyasar ke jalan-jalan yang sempit guys. Jika sudah keluar tol, kalian langsung belok kiri ke Jalan Gading Tutuka. Kalau sudah mentok, kita belok kiri untuk masuk ke Jalan Raya Soreang Banjaran. Nah dari sini, nanti kalian wajib belok kanan ke Jalan Raya Banjaran Barat. Setelah itu, baru deh nanti kita belok kiri untuk masuk ke Jalan Gunung Puntang. Kalau dari sini, gampang banget, kalian tinggal lurus aja ikutin Jalan Gunung Puntang ini ya. Dan di sini pun jalannya enak banget, masuk dua mobil dan sudah di asfal juga. Jadi mau yang bawa mobil sedan, metik, atau sopirnya cewek, tenang aja karena triknya ini aman banget. Nah mendekati Gunung Puntang, suasananya sudah terlihat syahdu dan sejuk banget guys. Daerah ini tuh masih asri dengan banyaknya pohon-pohon yang rimbun, bahkan cuaca di sini lebih dingin dari puncak Bogor. Dan kalau ke sini, kami sarankan bawa jaket atau baju hangat ya, karena suhunya bisa mencapai 15 derajat Celcius. Setelah ketemu gerbang, pintu masuk kawasan Perhutani, kita akan dikenakan biaya masuk sebesar Rp25.000 per orang dan Rp12.000 untuk kendaraan Norda 4. Untuk anak-anak sih nggak dikenakan biaya, cuma masukkan aja semoga untuk tamu yang menginap bisa free alias gratis seperti penginapan di Perhutani Bogor. Ya terserah sih, harganya mau dinaikkan sedikit, yang terpenting customer tuh nggak dikit-dikit bayar lagi. Oke, setelah dari gerbang Perhutani nggak jauh sekitar 50 meter, langsung terlihat pintu masuk taman Kopi Guntang di sebelah kiri. Masuk ke sini tuh berasa banget seperti di tengah hutan, karena kalian bisa lihat di sisi kanan kiri banyak pohon-pohon yang menjulang tinggi, sehingga membuat suasananya tuh adem dan asri banget. Oh iya, jika kalian bawa bus, bisa parkir di depan sini, karena akses ke dalamnya tuh hanya muat untuk kendaraan kecil aja. Nah, jika kalian sudah booking dari pintu gerbang ini, kalian langsung diarahkan untuk menuju ke villanya. Dan untuk yang booking on the spot, kalian harus reservasi dahulu ke resepsionis yang ada di kafe-nya ini. Tapi itu nggak jamin bahwa glamping atau villanya masih ready, mending sih kalian booking dulu aja sebelum kehabisan atau full booking. Nah, karena villa yang kami pesan ini ada di atas, jadi kita langsung ke area parkir di dekat villanya. Sepanjang jalan, kalian akan dimanjakan dengan suara aliran sungai yang ada di sisi kanan dan kiri jalan. Aduh, pikiran tuh langsung jadi happy dan tenang banget guys. Untuk lahan parkir di area villa ini lumayan luas dan kalaupun penuh atau kurang, nanti bisa diarahkan petugasnya. Villa di Taman Kopi Guntang ini masih rekomen untuk kalian yang ajak ransia karena nggak banyak tangga yang bikin ribet naik turunnya. Oke, kami sudah sampai di villanya, di mana villa di Taman Kopi Guntang ini punya dua tipe, yaitu Pinus Family dan Pinus Deluxe. Yang membedakan hanya harga dan kapasitas tempat tidurnya aja. Untuk Pinus Family memiliki kapasitas 4 orang dewasa, sedangkan Pinus Deluxe berkapasitas 3 orang dewasa. Karena tipe Pinus Family cuma ada satu unit dan kebetulan sedang penuh, jadi kami pilih yang tipe Deluxe aja. Untuk villa tipe Pinus Deluxe ini terdiri dari satu ruang tidur yang mana dilengkapi dengan satu queen bed dan satu single bed. Kemudian, di sisi kanan kiri tempat tidur sudah diberikan stop kontak agar mudah buat ngecas handphone guys. Kapasitas villa ini maksimal 3 orang dewasa dan kalau kurang, kalian bisa tambah 1 extra bed seperti kami dengan harga 200 ribu, itu sudah include dengan tambahan breakfast 1 orang. Nah, fasilitas di villa ini sudah lengkap dan mewah, layaknya kalian menginap di hotel berbintang ya guys. Di depan tempat tidur ada TV, meskipun belum smart TV, tapi di sini sudah dilengkapi dengan wifi, sehingga kalian tetap bisa internetan sepuasnya. Di sebelah kanan ada meja rias lengkap dengan cermin yang besar, terus kita akan mendapatkan welcome drink berupa minuman herbal yang rasanya seperti beras kencur ditambah lemon. Di bagian bawah laci juga ada 3 pasang sleeper sesuai kapasitas villanya. Lanjut, di sudut kiri depan ada meja dan kursi yang nyaman, jadi meskipun kalian lagi staycation, masih tetap bisa kerja dari sini guys. Terus, di dalam laci juga sudah diberikan sajada dan petunjuk arah kiblatnya. Kita ke bagian belakang, di sini ada area mini bar di mana sudah disediakan komplement berupa teh, kofi, gula, air mineral, dan pemanas airnya. Terus, di bawah juga ada kulkas mini yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan bahan makanan atau minuman dingin. Sedangkan di sisi kanan terdapat hanger, payung, dan 4 buah handuk. Wah, lengkap banget kan fasilitasnya. Oke, sekarang kita ke kamar mandinya di mana desainnya ini terlihat natural tapi tetap modern dan nyaman. Untuk fasilitas di kamar mandi ini juga lengkap banget. Ada wastafel dan cermin, kemudian lengkap dengan hair dryer dan juga perlengkapan mandi seperti sabun, sampo, dan dental kitnya. Untuk shower room sudah disekat dan sudah dilengkapi juga dengan shower, water heater, dan lain-lainnya. Jadi, meskipun udara di sini dingin, gak ada alasan lagi untuk gak mandi ya guys. Nah, sekarang kita ke spot yang paling keren dari villa ini adalah viewnya. Dilengkapi dengan balkon yang menghadap ke aliran sungainya, pasti akan membuat siapa saja yang duduk di sini merasa tenang dan luar biasa enak banget guys. Selain balkon, villa ini juga punya deck yang posisinya ada di bawah dan lebih menepik ke sungainya. Wah, ini sih pasti enak banget, santai atau lesen bareng keluarga di tepi sungai seperti ini. Yang bikin kami takjub lagi, air sungainya ini jernih dan airnya pun seger banget. Jarang-jarang nih, ada penginapan yang aliran sungainya sejernih ini dan seindah ini guys. Pokoknya kalian harus coba nginep ke villa yang ada di taman kopi guntang ini. Selain itu, di samping deck juga sudah disediakan area api unggun. Jadi kalau malam hari, pasti enak banget bakar api unggun ditemani suara alam seindah ini. Setiap menginap, kalian juga akan mendapatkan satu ikat kayu bakar dan kalau kurang, kalian bisa tambah seharga Rp 30.000-an aja per ikatnya. Untuk harga kayu bakar, nanti kalian bisa make sure lagi ke adminnya ya. Oke, sekarang kita bahas harga villa tipe Pinus Deluxe ini. Untuk weekdaynya, disewakan seharga Rp 1,6 juta dan weekendnya Rp 1,8 juta. Sedangkan tipe Pinus Family, harganya lebih tinggi sedikit yaitu Rp 1,8 juta di weekday dan Rp 2 juta di weekend. Sebenernya sama aja, seperti kalian tambah ekstra bed di tipe Pinus Deluxe. Nah, selain villa, di taman kopi guntang juga ada glamping tipe Kaliandra dan glamping tipe kayu manis yang baru banget jadi. Cuma karena sudah sore dan cuaca juga sudah mulai gelap, besok aja kita keliling melihat fasilitas baru apa aja yang ada di taman kopi guntang. Sebelum lanjut review, kami mau kasih tau rahasia gimana sih cara bikin video agar lebih stabil dan gak bikin pusing penonton guys. Karena banyak banget teman-teman yang nanya seputar alat yang kami gunakan buat nonton. Jadi, setiap konten kami cuma menggunakan kamera HP dan gimbal aja. Tujuan penggunaan gimbal agar video yang dihasilkan lebih stabil dan tidak bergetar. Gimbal yang kami gunakan adalah Insta360 Flow. Gimbal ini bentuknya gak berbeda jauh dari gimbal kamera HP pada umumnya. Namun, ada fitur canggih yang jadi andalan di Insta360 Flow ini guys. Salah satunya adalah dukungan kecerdasan buatan atau AI di setiap fiturnya. Ini yang bikin kami langsung suka dengan Insta360 Flow. Dari desain, gimbal ini terlihat ergonomis dengan tampilan yang ramping dan kecil. Dengan begitu, kalian akan merasa nyaman saat membawa traveling bahkan menempatkannya di dalam tas maupun saku celana. Jadi, lebih simpel deh untuk dibawa kemana-mana. Yang uniknya lagi, bodi gimbal ini didesain transparan sehingga komponen di dalamnya dapat terlihat jelas. Pengoperasian gimbal ini juga lebih mudah untuk menghidupkan. Dan, kalian cukup buka tuas gimbalnya aja dan otomatis langsung menyalah. Begitupun ketika dilipat kembali, gimbal akan mati otomatis. Wah, keren ya? Dirancang menggunakan klem magnetik sehingga untuk memasang HP ke gimbal menjadi lebih mudah. Kalian cukup tempel aja jika ingin digunakan. Kemudian, gimbal ini punya tripod yang tertanam di bagian dalam handlenya. Dimana tripod gimbal pada umumnya itu terpisah sehingga kalau mau dipakai, kita harus pasang dahulu dan menurut kami agak sedikit ribet sih. Nah, gak cuma bisa dijadikan ripos aja, Insta 360 Flow juga bisa dijadikan sebagai tongsis dengan panjang 215mm. Ini sih ngebantu banget buat kalian yang suka ambil video selfie atau video dengan angle tinggi dan rendah. Dilengkapi juga dengan spotlight yang pastinya ngebantu banget saat kalian ambil video di pencahayaan kurang atau ini cocok banget buat kalian yang suka live. Nah, buat kalian yang suka bikin video sendiri, gimbal ini sudah dilengkapi fitur Deep Track 3.0 yang mampu melacak subjek dan mengikuti pergerakan subjek otomatis dan lebih akurat. Keunggulannya adalah gimbal ini mampu mengenali hingga mengunci subjek tanpa putus. Dengan begitu, objek akan terkunci dalam frame walaupun subjek ini terhalang benda guys. Wah, ini sih keren banget ya? Sistem kestabilan gimbal ini dilengkapi dengan fitur stabilisasi 3-axis yang dapat membuat pengambilan gambar lebih smooth, bahkan untuk gerak memutar pun dapat dilakukan dengan baik. Untuk mode, ada 4 pilihan mulai dari otomatik, follow, pan follow, hingga FPV. Begitupun dengan efek lainnya seperti motion timelapse, timeshift, doli zoom, barrel roll, hingga widescreen mode. Buat yang suka traveling jauh, gak usah khawatir karena kapasitas baterai gimbal ini cukup besar, yaitu di kisaran 2.900 mAh dengan ketahanan hingga 12 jam penggunaan. Untuk harga gimbal ini dijual sekitar 2 jutaan aja, dan menurut kami dengan banyaknya fitur canggih serta desainnya yang ergonomis, ini sih affordable banget ya. Dan satu lagi, pastikan garansi yang kalian dapatkan adalah garansi dari PT DNK pertama Indonesia, karena Insta360 sepenuhnya di handle oleh PT DNK Pratama Indonesia. Nah, daripada banyak ngomong, ini dia hasil video menggunakan Insta360 Flow. Terima kasih telah menonton! Sehabis sholat di area dek, sekarang kita coba jalan-jalan sambil melihat situasi malam di Taman Kopi Guntang. Kalian bisa lihat sendiri, meskipun di tengah gunung dan perkebunan, suasananya tetap terang karena banyak diberikan lampu-lampu taman yang membuat tempat ini makin estetik dan syahdu banget. Terutama di area kafenya yang makin estetik menjelang malam. Area kafenya sekarang lebih luas karena ada penambahan area kafe mengingat pengunjung disini meningkat pesat. Oh iya, buat kalian yang sekedar ingin hangout di kafenya juga bisa. Kalian tetap bisa menikmati air sungai yang ada di samping kafenya. Cuma untuk spot sungai yang di depan villa atau glamping itu lebih private khusus untuk yang menginap aja guys. Untuk jam operasional kafenya itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam setiap harinya. Nah ini hari weekday tapi pengunjung yang menginap di tempat ini sangat ramai bahkan hampir full booking. Jadi kalian harus jauh-jauh hari untuk booking penginapan yang ada disini guys. Buat yang gak mau makan tenang aja, kalian bisa pesen makan dan minuman di kafenya yang harganya sih terbilang medium ya. Rasanya gak asik kalau udah ke perkabunan kopi tapi kita gak ngopi asli perkabunannya. Jadi kita cobain kopi yang katanya bestseller di Taman Kopi Guntan. Dan ternyata setelah kami coba emang enak banget dan kalian juga harus coba ya kalau main kesini. Kondisi malam disini sangat terang dan ramai banget guys, jadi gak ada sama sekali kesan creepy-nya. Nah berhubung sudah jam 8 malam, kami kembali ke villa aja untuk barbecue sekaligus makan malam. Untuk api unggun, kalian akan mendapatkan free satu ikat dan kalian juga bisa request jam untuk pembuatan api unggunnya. Jadi sambil api unggunan, kalian juga bisa barbequeuan di deck-nya. Karena emang seru banget sih, kumpul di area ini kalian bisa menikmati suara aliran sungai, hangatnya api unggun dan yang pasti bisa candariang bareng keluarga. By the way, udara malam disini tuh dingin banget dengan suhu mencapai 15-16 derajat celcius. Jadi jangan sampai lupa bawa baju hangat atau ekstra selimut buat kalian yang emang gak kuat dingin ya. Menjelang pagi, cuaca hari ini cukup cerah dengan udara yang masih sangat dingin. Wah ini sih nikmat yang kami cari bisa menghirup udara segar dengan pemandangan sungai yang bikin otak langsung jadi fresh lagi. Rasanya kurang seru kalau udah ke alam dengan air sungainya yang sejarah ini, kita gak main air guys. Nah, kami coba sedikit turun ke sungainya yang ada di depan villa buat nyobain seberapa dingin dan segernya air yang ada di taman kopi guntang. Dan ternyata kami gak sanggup buat mandi karena airnya ini emang dingin banget guys. Oke, waktu sudah jam 7.30, akhirnya sarapan kami sudah datang. Untuk sarapan, kalian bisa datang ke area kafenya atau kalau gak sempat bisa minta tolong untuk diantar ke kamar aja. Untuk menu sarapannya berupa nasi goreng lengkap dengan ayam, perkedel, dan kerupuknya. Oke, sehabis sarapan, sekarang kita jalan-jalan keluar sekaligus lihat fasilitas terbaru yang ada di taman kopi guntang ini. Nah, sekarang kita ke area kafenya yang menyediakan menu makanan dan minuman yang cukup lengkap terutama di varian kopinya guys. Karena sesuai namanya, taman kopi guntang di mana tempat ini dikulingi tanaman kopi milik perhutani. Jadi gak abdul aja kalau kesini kalian gak cobain kopinya. Di area kafenya juga sudah disediakan fasilitas toilet, sedangkan untuk musola ada di dekat parkir mobil nanti kami tunjukin. Di depan front office ini adalah area parkir untuk tamu yang glemping, terus di samping parkiran ada tipe glemping baru yaitu tipe glemping kayu manis. Di mana untuk bentuk sama aja dengan tipe glemping kalian dry yang pernah kami review. Yang membedakan, toilet di tipe kayu manis ini menyatu jadi lebih praktis aja kalau mau ke toilet. Dan ini cocok banget buat kalian yang takut keluar tengah malam. Kami gak bisa review dalamnya karena sedang full. Untuk harga glemping tipe kayu manis ini 800 ribu di weekday dan 1 juta di weekendnya. Sekarang kita ke area musola yang baru banget jadi. Musolanya pun berkonsep deck riverside, jadi mau dimanapun kalian berada, pasti akan selalu terdengar suara aliran sungai yang menenangkan pikiran. Untuk fasilitas di musola juga sudah lengkap, ada sajada, sarung, dan mukena. Jadi gak ada lagi alasan gak sholat karena gak bawa alat sholat ya guys. Sekarang kami tunjukin tipe glemping kalian dry yang hampir sama dengan tipe glemping kayu manis. Oke langsung aja kita room tour. Masuk ke dalam yang kami rasakan seperti sebuah kabin tenda yang hanya memiliki satu ruangan. Dimana ruang ini juga cukup luas meski gak luas luas banget tapi oke lah dengan harga yang terbilang masih cukup murah. Di glemping ini terdapat 4 single bed lengkap dengan selimut dan bantal yang mana kapasitasnya bisa untuk 4 orang dewasa. Kemudian di dekat bantal juga sudah diberikan stop kontak yang akan mempermudah kalian ketika ngecas handphone guys. Sedangkan di area depan dari tempat tidur terdapat meja panjang lengkap dengan TV, wifi, dan komplement berupa air mineral, teh, kopi, gula, dan pemanas airnya. Diberikan juga dental kit lengkap dengan body wash dan sampo nya. Sedangkan untuk handuk juga diberikan 4 buah sesuai kapasitas orang yang menginap guys. Kemudian sebagai pelengkap kalau menginap di alam wajib mengatakan lampu emergensi dan payung apalagi ketika sedang musim hujan. Oke kita lanjut ke area depan yang merupakan area favoritnya. Dimana di area depan ini diberikan space untuk lesehan santai sambil menikmati view aliran sungai yang jernih dan mengasihkan banget. Di area depan ini juga bisa dijadikan tempat sholat kalau emang manger buat kemusholahnya. Terus di setiap glamping punya deck tambahan di sampingnya yang mana di area deck ini sudah diberikan meja dan alasnya. Area deck ini juga bisa dijadikan area masak atau ngegrill bareng keluarga. Terus di samping deck juga diberikan keran air yang akan mempermudah kalian beraktifitas di area ini. Oke guys, untuk kamar mandi di glamping ini terpisah dan lokasinya ada di belakang dekat dengan glampingnya. Kamar mandinya ini gak sharing alias private, jadi setiap glamping dapat satu kamar mandi masing-masing yang diberikan kunci juga. Terus yang kami suka untuk kamar mandinya ini nyaman dan bersih banget dimana fasilitasnya juga lengkap. Ada shower, water heater, dan closet. Untuk harga tipe glamping kalian tra ini Rp750.000 di weekday dan Rp950.000 di weekend. Dengan kapasitas 4 orang dan sudah free sarapan juga untuk 4 orang guys. Jadi tinggal pilih aja, kalau suka kamar mandi yang nempel, pilih kayu manis. Dan kalau suka yang lebih murah sedikit, tapi kamar mandi di luar ya pilih Kalianra. Kalau kami sih tetap pilih Kalianra karena view sunganya terlihat lebih alami. Di area belakang glamping ada lapangan yang luas banget dan disini bisa dijadikan spot kumpul untuk acara besar seperti gathering atau perkemahan. Minusnya tempat sekeran ini belum ada area playgroundnya dan informasi yang kami dapatkan, akhir tahun akan ada penambahan area playground dan waterboom yang sedang dikembangkan. Wah, pasti keren banget tuh ya. Dan buat yang suka camping, tenang aja, nanti juga akan dibuatkan lahan camping groundnya juga. Jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Sesuai namanya Taman Kopi Guntang, jadi disini tuh kalian akan menemukan banyak pohon-pohon kopi milik perhutani guys. Jadi sambil staycation, kita juga bisa mengedukasi ke anak-anak seperti inilah buah kopi yang mungkin jarang banget kita lihat. Nah, jika kalian berminat dan ingin menginap di Taman Kopi Guntang, kalian bisa langsung hubungi nomor di kolom deskripsi untuk info lebih lengkapnya. Mungkin itu aja review singkat kami tentang wisata yang baru banget opening, tempat ini masih belum selesai sepenuhnya karena masih banyak fasilitas yang nantinya akan ditambahkan. Tapi dengan kondisi sekarang pun, menurut kami sudah keren banget. Kita bisa menikmati alam sehidup ini dengan harga yang masih terjangkau. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share video ini ke media sosial kalian. Saya Hafiz Amrizal mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di trip kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami.